Tentu dimudahkan, jadi kita akan coba kekas, kita lihat ya, nanti kita lihat siapa yang menang Hai, saya Jay, saya Serang, Bung Bung, Timnas Indonesia, terima kasih Beberapa komen lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini Halo Indonesia, my name is Ieman, Indonesia will win Saya Orang Mangun, jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia Outro Bawa kasus Martin Paes ke CAS, Eric Thohir yakin menang banding. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, akan membawa kasus Martin Paes ke pengadilan arbitra seolahraga, CAS. Ia bahkan yakin akan memenangi di tingkat tertinggi tersebut, sebagaimana diketahui, Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, keeper FC Dallas itu masih belum bisa membela tim Nas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI belum tuntas. Hal itu karena adanya sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dimainkan Paes bersama Belanda U-21. Di mana, ia membela jongorannya kalah menghadapi tim Nas Belarusia U-21 pada kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada November 2020. Eric menyampaikan, kendalanya ada di situ. Sehingga, hal itu membuat PSSI akan melakukan langkah dengan mengurus administrasinya ke CAS agar keeper berpostur jangkung tersebut dapat segera memperkuat tim Nas Indonesia. Kami perlu proses lagi dan kami kayaknya harus bawa ke CAS karena ada sengketa dia itu tanding terakhir di bulan November 2020, kata Eric di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Tapi sebenarnya gamenya bulan Maret, karena ada COVID-19 jadi dimundurkan, pertandingannya, sambung Menteri BUMN Eric cukup yakin akan menang dalam banding tersebut. Maka dengan begitu, PAES bisa segera menjalani debutnya bersama squad Garuda. Jeda waktu yang lama ini FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kami akan coba ke CAS, kita lihat siapa yang menang, tandas Eric, kehadiran PAES memang sangat dinantikan. Pasalnya, ia akan menjadi sosok yang ideal untuk bersaing dengan Hernando Ari, sang penjaga gawang utama tim Nas Indonesia. Terbaru PSSI rampungkan proses WNI Kelvin Verdong, back kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, secara resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian Kelvin Verdong menjadi WNI disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Kelvin Verdong mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia sejak Maret 2024 kemarin. Sebab ia berfoto bareng pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong. Ada dugaan bahwa ia akan dinaturalisasi. Dan ternyata PSSI memang berniat menaturalisasi pemain NEC Nijmegen tersebut. Sekitar bulan April, proses naturalisasinya dimulai. Shin Taeyong kemudian mengungkapkan bahwa Kelvin Verdong mungkin akan sah jadi WNI pada bulan Juni 2024. Pada selasa, 4 Juni 2024, pagi, DPR menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membahas pemberian status WNI. Hasilnya, Kelvin Verdong mendapat lampu hijau menjadi WNI. Setelah itu proses naturalisasi sangbek akan dilanjutkan dengan surat keputusan Presiden, kepres. Terakhir, Kelvin Verdong harus menjalani pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM. Proses itu akhirnya sudah tuntas dan pemain 27 tahun itu sah menjadi WNI. Tuntasnya proses naturalisasi itu diumumkan oleh Erik Thohir. Dalam laman akun Instagramnya, sang ketua umum PSSI mengatakan Kelvin Verdong sudah menjalani proses pengambilan sumpah. Kelvin Verdong juga langsung dibuatkan KTP Indonesia. Demikian juga paspor WNI. Alhamdulillah Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Berada di Indonesia, Jaiden Osterwalde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluatu, Bali pada hari ini, selasa 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jaiden Osterwalde. Dalam video yang dibagikan, Jaiden Osterwalde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jaiden Osterwalde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada BKFC Kopenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jaiden Osterwalde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jaiden Osterwalde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jaiden Osterwalde, Fenerbahce finis kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jaiden Osterwalde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jaiden Osterwalde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jaiden Osterwalde dapat diperankan sebagai back tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. PSSI sudah menyiapkan tiket pulang untuk Jai Idzes agar bisa segera gabung ke Timnas Indonesia usai membawa klubnya, Venezia promosi ke Serie A. Jai Idzes berhasil membawa Venezia resmi promosi ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Hal ini setelah Venezia menekuk Cremonese 1-0 pada lag kedua final playoff seri D, Minggu, 2 Juni 2024, atau Senin Dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain yang juga tepat berulang tahun ke-24 saat Mark D ini bermain 90 menit dan tetap menjaga gawang Venezia tetap perawan. Jai Idzes juga bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A sepanjang sejarah. Setelah memastikan Venezia promosi ke Serie A, Jai Idzes sudah ditunggu skuad Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. PSSI langsung menyiapkan tiket ke pulangan Jai Idzes, seperti dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurut jadwal, Jai Idzes akan pulang ke Indonesia per 4 Juni 2024. Sementara Jai kita siapkan tiket tanggal 4 untuk pulang, kata Sumarji dalam program Kompas Petang pada Sabtu, 1 Juni 2024. Mungkin baru sampai tanggal 5. Nanti kita juga akan melihat kondisinya seperti apa, tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tayong sebelumnya mengonfirmasi bila tidak akan memainkan Jai pada saat lawan Irak. Sementara Jai kita siapkan tiket tanggal 4 untuk pulang, kata Sumarji dalam program Kompas Petang pada Sabtu, 1 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini sadar betul kondisi pemain setinggi 190 cm itu tidak cukup bugar usai membawa Venezia bertanding di playoff. Terkait Jai Idzes karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai, Jakarta, pada 5 Juni, ujar Shin Tayong kepada awak media termasuk bola sport. Kom, di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Dan untuk 6 Juni pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, Jai, tambahnya. Timnas Indonesia baru saja menggelar laga uji coba lawan Tanzania yang berakhir imbang tanpa gol. Kopenhagen kasih kode Kevin Dix segera jadi WNI Klub Denmark-Kopenhagen seolah memberi kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial, ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti ke warga negaraan dari Belanda ke Indonesia. Bintang putih sedang dua buket Belanda panah berlawanan arah jarum jam Indonesia, tulis Kopenhagen dalam postingan video Kevin Dix diberi penghargaan pemain terbaik pilihan fans musim 2023-2024. Nama Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020, sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix saat itu menyebut sangat tertarik membela tim Nas Indonesia dalam sebuah wawancara virtual bersama Detik Sport dan dua media Indonesia lainnya. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Saat itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit menaturalisasi Kevin Dix. Sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari tiga kali setelah berusia 21 tahun. Setelahnya, karir Kevin Dix terus menanjak dan menjadi pemain pilihan Kopenhagen sampai yang terbaru menjadi pemain terbaik pilihan fans. Bersama klub itu Kevin Dix juga tampil di Liga Champions, yang salah satunya berkesempatan tampil dan main oke melawan Manchester United musim 2023-2024. PSSI pun diketahui sempat mendekati Kevin Dix lagi, namun diduga sang pemain mulai tidak responsif. Diduga sang pemain masih berharap dipanggil Belanda di tengah karirnya yang sedang oke. Seiring berjalannya waktu saat ini Kevin Dix mulai mendekat lagi dengan Indonesia. Dan kode dari Kopenhagen bisa saja segera menjadi kenyataan. Komisi 10 DPR Raker bahas pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI untuk Kelvin Ferdong dan Jens Raffen. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja, Raker, membahas permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia atas nama Jens Raffen dan Kelvin Ronald Ferdong. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Agenda hari ini tunggal, membahas permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia atas nama Kelvin Ronald Ferdong dan Jens Raffen, kata Hetifah. Kelvin Ronald Ferdong dan Jens Raffen merupakan calon pemain sepak bola naturalisasi Indonesia, Kelvin Ferdong hadir langsung di ruang rapat Komisi X DPR. Kelvin Ferdong tampak mengenakan kemeja batik hitam bermotif putih. Sementara Jens Raffen hadir melalui virtual, turut hadir dalam rapat tersebut Menpora Dito Ariotejo, dan Sekjen PSS Yunus Nusi. Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden, surpres, terkait pemohonan dua calon pemain sepak bola keturunan Indonesia yakni, Kelvin Ferdong dan Jens Raffen. Surat nomor R, 18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI atas nama saudara Kelvin Ronald Ferdong dan saudara Jens Raffen, ucap Dasko. Untuk diketahui, Kelvin Ferdong adalah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen. Sementara itu Jens Raffen ini merupakan pemain sepak bola kelahiran Belanda yang usianya masih sangat muda, yakni 18 tahun. Saat ini, ia main di Liga Belanda kelompok umur, dan diketahui bergabung dengan FC Dordrecht. PSSI diprediksi akan mengusahakan dua pemain ini segera tersedia untuk timnas Indonesia. Namun, dengan waktu yang mepet, mereka paling cepat bergabung pada bulan September dan melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di bulan Juni ini. Saca Deikton menjadi pemain diaspora terakhir yang telah bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di fasilitas klub Como 1907. Sebelum Saca Deikton, ada lima pemain diaspora lainnya yang menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U20 yang diasuh Indra Shafri. Bermain di posisi back kanan, Saca Deikton bakal bersaing dengan pemain-pemain belakang lainnya agar bisa terpilih membela timnas Indonesia U20 di turnamen Toulon Cup 2024. Meski masih berusia 18 tahun, kemampuan Saca Deikton dinilai bisa bersaing dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Profil Saca Deikton menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia, pemain diaspora ini bisa jadi opsi terbaik Indra Shafri di posisi back kanan. Saca Deikton adalah pemain diaspora keturunan Indonesia, Belanda yang lahir pada 25 Juni 2005. Pemain berusia 18 tahun ini mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 jelang turnamen Toulon Cup 2024 berlangsung. Darah Indonesia Saca Deikton berasal dari kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia tepatnya di Jakarta dan Ambon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!